Intro Keterbatasan tersedianya sekolah negeri merupakan penyebab utama permasalahan-permasalahan yang terjadi pada penyelenggaran penerimaan peserta didik baru setiap tahunnya di Batam, Kepulauan Reop. Meskipun hari ini merupakan hari ketiga dimulainya kegiatan belajar, namun proses PPDB masih menyisakan berbagai masalah. Mulai dari soal warga yang ribut akibat tidak diakomodir, beredarnya para calon dengan menetapkan tarif tertentu, bahkan seperti halnya yang terjadi beberapa waktu lalu saat Ketua Komite dan Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Batam yang terkena operasi tangkap tangan tim Saber Pungli. Semuanya adalah dampak dari kebutuhan penambahan unit sekolah negeri. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan, Selagi pihak sekolah tetap mengikuti semua petunjuk pelaksanaan dan teknis serta aturan yang ada, maka kasus-kasus terkait pelanggaran hukum tidak akan terjadi. Jika terjadi permasalahan, segera diselesaikan dengan duduk bersama dan diselesaikan di sekolah. Selain itu, kasus seperti Pungli di SMP Negeri 10 Batam tidak akan terjadi jika jumlah sekolah negeri seimbang dengan jumlah penduduk dalam satu wilayah. Anggaran pemerintah serta keterbatasan lahan menjadi kendala utama untuk membangun unit sekolah baru atau ruang kelas baru. Sebetulnya, kalau sekolah negeri cukup, menurut saya berbalik tidak akan terjadi. Karena semua sudah bisa masuk. Dia tidak akan melombong-lombong untuk memaksa masuk ke satu tempat. Tapi hari ini, tidak sampai 50 persen yang bisa masuk ke negeri. Dan tinggal di mana mereka tinggal, tidak ada sekolah. Jadi zona ini dibentuk oleh Pak Menteri, menurut saya, karena tidak meratanya sekolah negeri di seluruh Republik ini, termasuk Kota Batam. Nah, itu tugas pemerintah hari ini. Bagaimana itu dilengkapi? Lagi-lagi, permasalahan hepeng, duit, pulus, dan tanah. Tanah untuk membangun. Ini harus segera dudukkan. Satu, ini urusan wajib pemerintah. Kedua, masyarakat banyak yang tidak mampu. Maka dia masuk ke negeri. Kapasitas daya tampung sekolah negeri di Batam tetap mengikuti Permendikbud nomor 14 tahun 2018 sebagai perubahan Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Namun, tetap saja tidak sampai 50 persen yang tidak tertampung di sekolah negeri. Saat ini, di Kota Batam terdapat 57 unit SMP negeri, 144 unit SD negeri, 87 unit SMP swasta, dan 200 unit SD swasta. Dari Batam, Kepulauan Reu, Andri Sofian, Triblata TV, Salam Triblata! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.